Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahuakbar, semangat aku pasti bisa Nah untuk mengawali kita belajar hari ini jangan lupa kita membaca doa dulu Oke siap jangan lupa doanya setiap hari dibaca Oke ya siap ya Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi Wa ahli albaytil kiram Wa ila hadratin Syih Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin Syih Hasim Asari Wa ila muasasa ta'limiyata kebonsari Wa asati dina, wa talamidina, wa walidina Al-Fatiha Wa iya ka nasta'in Ihdina syirata al-mustaqim Syirata al-lazina an'an ta'alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Wa laddallin Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin Dilanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqni fahma Amin Nah sekarang kita lanjutkan dengan membaca solawat naria Baca bismillah dulu, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhalu bihil aukadu wa tanfariju bihil kurabu Wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu Wa husnul khawatimi wa yustasqal khumamu Bi wajihil karimi wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim bi'adadi Kulli ma'lumilak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Jumpa lagi dengan Ibu Musdalifah Bumus akan mengajak pada anak-anak yaitu Untuk belajar membaca doa selamat dunia dan akhirat Nah coba anak-anakku yang manis Didengarkan Tangannya diangkat Doa selamat dunia akhirat Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina Fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Tawakina adha banar Rabbana 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 Anak-anakku yang manis Dihafalkan bersama mama ya sayang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak Kita ketemu lagi Di Sentra Science dan Bahan Alam Nah hari ini Di Sentra Science Bu Robi mau mengajak anak-anak Untuk mengenal tentang Rambu-rambu lalu lintas Nah gimana caranya Nah ada satu tugas Buat anak-anak Nah tugasnya apa Siapkan Kardus bekas Seperti ini Kardus bekas Yang sudah tidak terpakai ya Terus gunting Kertas warna Lem Sama pensil Ya Nah nanti Anak-anak Buat Berkreasi Membuat Rambu-rambu Lalu lintas Nah seperti ini Brobi sudah buat Ada Lampu lalu lintas Ada Rambu Seperti ini Bermacam-macam Rambu lalu lintas Ya Oke Nah nanti Anak-anak boleh Berkreasi Boleh disini Dikasih stick Di bawahnya Dikasih stick Pegangan Juga boleh Boleh Buat selain yang Dicontohkan Brobi sayang Ya Nanti Setelah Anak-anak Buat Anak-anak Ceritakan Ini artinya Apa Ya Biasanya Kalau ada tanda Seperti ini Berarti Anak-anak Kalau naik Mobil Atau naik Motor Nah tandanya Seperti ini Anak-anak Boleh Berbelok Ya Boleh belok Di tempat itu Ya Terus Kalau ada Tanda Seperti ini Berarti Tandanya Anak-anak Tidak boleh Lewat Ya Terus Ada lagi Tanda Seperti ini Ini Mengarahnya Ke kanan Apa ke kiri Sayang Oh Ke kanan Bu Berarti Ini boleh Belok Ke kanan Terus Ada lagi Kalau ini Namanya Huruf S S itu Berarti Stop Artinya Atau Berhenti Jadi Kalau ada Tanda Seperti ini Boleh Berhenti Di Tempat itu Ya Nah Satu lagi Di sini Ada tanda Loh Ini huruf Apa ya Huruf P Atau Artinya Kepanjangannya Parkir Parkir itu Juga berhenti Di situ Tapi Kalau ada Tandanya Di coret Merah Seperti ini Berarti Artinya Dilarang Tidak boleh Parkir Di situ Semua Tanda Rambu Lalu Lintas Jika ada Tanda Di coret Merah Seperti ini Artinya Tidak Boleh Kalau ini Berarti Tidak boleh Parkir Terus Ada lagi Rambu Lalu Lintas Yang ada Warnanya Seperti Ini Ada Warna Merah Kuning Dan juga Hijau Ada Lampu Lampu Kalau yang Merah Menyala Berarti Tandanya Harus Nah Pinter Harus Berhenti Jika Lampu Kuning Menyala Hati Hati Atau Pelan Pelan Tidak Boleh Ngebut Nah Kalau Lampu Hijau Yang Menyala Berarti Anak Anak Boleh Jalan Boleh Boleh Kendaraannya Boleh Melaju Nah Anak Anak Bisa Berkreasi Dengan Rambu Lalu Lintas Bermacam Boleh Yang Buat Selain Punyanya Bu Robi Oke Itu Tugas Pertama Jangan Lupa Sekalian Juga Tadi Bercerita Arti Rambu Lalu Lintas Tersebut Siap Selamat Mengerjakan Jangan Lupa Sebelum Belajar Anak Anak Membaca Bismillah Hirrohman Nirrohim Selamat Mengerjakan Nah Anak 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 Solih Dan Solih Hal Untuk Tugas Yang Berikutnya Disetra Sain Ini Tetap Berhubungan Dengan Pekerjaan Profesi Disini Bu Guru Punya Gambar Bapak Polisi Disini Nanti Gambarnya Kamu Warnai Dulu Sayang Kamu Warnai Dulu Setelah Diwarnai Disini Kan ada Garis Garis Sayang Ada Garis Ada Garis Disini Garis Putus Putus Nah Ini Tugas Anak Dikunting Garis Putus Putus Setelah Diwarnai Setelah Dikunting Lalu Kan jadi Potongan Potongan Kecil Nah Itu Kamu Tempel Lagi Kamu Urutkan Disini Tempat Menempel Sesuai Urutannya Mulai Dari Angka Satu Potongan Angka Satu Dua Tiga Empat Lima Sampai Gambarnya Utuh Kembali Oke Selanjutnya Disini Bu Guru Ada Tulisan Coba Setelah Ditempel Gambarnya Setelah Ditempel Bu Guru Ada tulisan Disini Huruf P Selanjutnya O L I S I P O L I S I Bacanya Poli Si Diulangi Diulangi lagi Bacanya Poli Si Disini Ada huruf Titik-titiknya Yang masih Putus-putus Kamu Tebeli P O L L I S I Sedang kotak kosong Di bawah Sama ya Kamu tulis Tulisan Polisi Sampai HB Sampai Di bawah Oke Ini tugas Selanjutnya Siap Selamat Mengerjakan Jangan lupa Sebelum Belajar Anak-anak harus tetap membaca Basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke Anak-anak yang Solih dan Solih Jangan lupa Untuk tugas Hari ini Di Sentra Sains dan Bahan Alam Ingat-ingat ya Anak-anak Yang pertama Berkreasi Dengan Kardus Bekas Bahan Bekas Membuat Rambu Rambu Lalu Lintas Untuk Rambu-rambunya Ini Boleh Kamu Gambar Kamu Tulis Boleh Pakai Huruf-huruf Bekas Yang Ada di Majalah Atau Di Poster Atau Dimanapun Boleh Pakai Kertas Kertas Warna Ini Nanti Anak-anak Proses Membuatnya Di Foto Di Kolase Tugas berikutnya Adalah Video Menceritakan Arti Dari Rambu-rambu Yang Kamu Buat Di video Sayang Untuk Tugas Selanjutnya Mewarnai Menggunting Dan Menulis Itu Kamu Foto Oke Jangan lupa Selamat Mengerjakan Sayang Nah Anak-anakku yang manis Anak-anak yang Solih dan Solihah Hari ini Belajarnya Di Sentra Sain dan Ban Alam Anak-anak Sudah Selesai Jangan lupa Kerjakan Yang Bagus Kerjakan Tepat Waktu Dikumpulkan Sayang Oke Nah Sekarang Kita Setelah Belajar Biar Ilmu Kita Barokah Menanfaat Dunia Dan Airat Nah Kita Berdoa Dulu Sebelum Kita Selesai Pelajarannya Oke Siap Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Bismillahirrahmanirrahim Wal Asr Innal Insana Lafih Hus Illalladina Amanu Wa Amilu Solihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bisabar Doa Keluar rumah Bismillah Hitawakkaltu Ala Allah La Hawla Wala Quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Wassalamualaikum Warahmatullahi przed Un A